Pemirsa dalam rangka memperingati HUD BNN ke-21 tahun dan mendorong pembangunan daerah bersih narkoba, Gubernur Jambi Al-Haris meresmikan Gedung Baru BNN Provinsi Jambi dan mengajak masyarakat memerangi narkotika. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri kegiatan HUD BNN ke-21 tahun, sekaligus meresmikan Gedung Baru BNN Provinsi Jambi pada Rabu 23 Maret 2023. Gedung Baru tersebut merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Jambi yang diserahkan pada tahun lalu dengan total nilai aset 10 miliar rupiah. Gubernur dalam sabutannya mengatakan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan masalah bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN semata. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi akan selalu bersama dan bersinergi dengan BNN dalam upaya penanganan bahaya narkoba di Provinsi Jambi. Kemudian terkait pembangunan Gedung Baru BNN Provinsi Jambi, Al-Haris berharap dapat meningkatkan semangat kerja dan motivasi dalam mewujudkan transformasi layanan publik yang lebih berkualitas. Pertama hari ini kita memperjati ulang tahun BNN, ke-21 tahun, ke-23 ini. Tentunya ke-2, kita ada mengembangkan pembangunan pada BNN Jambi 2021 yang lalu, selesai di 2022, ada 10 miliar, inilah bidungnya. Nah, tentu ini perlu ada sinergi yang kuat antara pemerintah dengan BNN. Apalagi situasi ke depan ini saya kira kita tak boleh lengah. Karena ancaman narkoba ini terus saja ada. Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Powis, Nuhandoko, menyampaikan, lokasi perkantoran BNN Provinsi Jambi merupakan hibah dari pemerintah provinsi dengan luas tanah seluas 11.750 meter persegi. Peresmian ini merupakan momentum yang baik bagi BNN untuk lebih profesionalisme dan lebih banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan Provinsi Jambi yang bersih narkoba. Provinsi Jambi mohon dukungan, peran serta, dan komitmen kita semua sehingga momentum ulang tahun ini dapat kita rayakan bersama, dapat kita selenggarkan bersama untuk apa? Untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan terbaik. Nur PH Tujana Jambi TV Jambi TV